. Pasukan binatang buas membuat ulah di Fusang, meledakan cabang World Government yang berdiri di sana. Di antaranya, dua letnan jenderal, lima mayor jenderal beserta ratusan kolonel senior tewas dalam peperangan. Kabar itu tersebar ke seluruh underworld internasional dengan sangat cepat mengakibatkan goncangan yang cukup besar. Amerika, Miami. Di atas balkon sebuah bar terbuka. Prajurit bayaran underworld berkumpul di sana, sibuk merundingkan kejadian pasukan binatang buas yang meledakan cabang Fusang. Apa? Pasukan binatang buas meratakan World Government. Meskipun hanya sebuah cabang, tetapi itu adalah institusi di bawah World Government. Sungguh gila yang dilakukan pasukan binatang buas. Seriusan, bukankah ini sama saja menjatuhkan harga diri World Government? Dengar-dengar World Government telah menangkap Higashino Keigo, salah satu anggota pasukan binatang buas. Windstalker yang mengetahuinya pun marah besar, meminta orangnya dikembalikan tetapi tidak dituruti, makanya mengumpulkan anak buah untuk mengepung Fusang. Setuju dengan yang dia lakukan, tindakan World Government menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak menganggap Windstalker, tetapi terlihat jelas mereka telah menerima konsekuensi yang sangat besar. Windstalker sudah bersabar hampir setengah tahun, hingga sekarang tidak bisa menahannya lagi. Siapapun tidak dipancing, eh malah memilih untuk memancing Windstalker. Entah bagaimana reaksi Pusat World Government, sungguh menantikannya. Apakah akan terjadi kerusakan hubungan, hingga perang besar-besaran? Ini mungkin sekali terjadi. Oh, belum tentu, ada kabar burung mengatakan, terdapat hubungan kerja sama antar dewa terlarang, dewi air bekerja sama dengan dewa petir, semua orang tahu akan ini. Sedangkan Windstalker, dia memiliki hubungan yang erat dengan dewa api, dan semua orang juga tahu. Jika World Government berani menantang Windstalker, dewa api tidak mungkin tinggal diam. Dua dewa terlarang lainnya pun akan mengambil keuntungan dari ini. Delapan anjing World Government pasti tidak mungkin menyaksikan dari samping. Tiba saatnya nanti seluruh dunia akan sangat kacau. Hus perkecil suaramu, berani-beraninya menyebut Eight Kings sebagai anjing, kamu sudah bosan hidup. Memangnya yang aku katakan bermasalah. Eight Kings memiliki banyak mata-mata, lebih baik kita pelankan suara. Bersandar di besi pembatas, dua prajurit bayaran berkata dengan paling heboh. Salah satunya bernama Hiram, harga buronan 80 juta dolar. Dan satunya lagi bernama Golaiteli, harga buronan mencapai 200 juta dolar. Yang memarahi Eight Kings sebagai anjing World Government adalah Golaiteli. Dia memegang semangkok besar bertan memasukkannya ke dalam mulut, minum sambil maki, terlihat sama sekali tidak menghormati Eight Kings. Hiram tidak berani melanjutkan pembicaraan itu lagi, hanya bisa tersenyum pahit. Entah sejak kapan, tidak seorang pun berbicara di atas balkon itu, jelas-jelas banyak prajurit bayaran duduk di sana, tetapi tidak satupun yang mengeluarkan suara. Semua mata tertuju pada Golaiteli, dengan tatapan yang sangat mengherankan. Peng, lihat apa? Memangnya yang aku katakan salah. Sialan. Jika tidak senang, maju lawan aku. Karena tatapan banyak orang itu, Golaiteli menjadi tidak senang, sontak berteriak dengan emosi. Hanya suara angin dan suara langkah kaki, beserta suara menelan ludah para prajurit bayaran. Tak, tak, tak. Suara sepatu kulit yang berpijak di lantai papan terdengar dari arah belakang. Seorang laki-laki kekar yang mengenakan jaket hitam berjalan lurus ke depan, menarik sebuah kursi, langsung duduk di sana. Kuang. Sebuah gunting besar dihempaskan ke meja, membuat bagian tengah meja besi itu cekung ke dalam. Dia mengangkat mangkok bir Golaiteli, langsung menelannya hingga habis. Piaang. Hahaha, kentut anjing, sial sekali. Dia meletakkan mangkok bir ke meja, membuka bibir yang penuh dengan kumis tebal, tertawa keras sambil memaki. Hei saudara, sepertinya kita tidak saling kenal, kamu tiba-tiba datang dan meminum semua birku, malah tidak ada penjelasan apapun. Golaiteli berkata dengan kesal. Setelah puas tertawa, laki-laki berbadan kekar itu baru melihat ke arah Golaiteli. Gup, 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 gup. Dia malah mulai meniru anjing menggonggong. Suasana terasa sangat konyol, beberapa prajurit bayaran baru ingin tertawa, tetapi malah dicegat oleh temannya. Hei saudara, apa maksudmu? Sedang tampil di pertunjukan. Raut wajah Golaiteli menjadi sangat buruk, serasa telah dipermainkan oleh orang itu. Apakah aku mirip anjing? Laki-laki berbadan kekar bertanya. Tidak mirip. Golaiteli berkata dengan suara dingin. Lalu kenapa baru saja kamu berkata aku mirip seorang anjing? Laki-laki berbadan kekar bertanya dengan heran. Sejak kapan aku mengatai kamu? Golaiteli mengerutkan kening, tetapi berhasil mengerti dengan cepat. Raut wajah pun berubah drastis. Tidak hanya dia, ekspresi wajah Hiram pun berubah drastis. Keringat dingin mulai membasahi kepala. Tatapan Hiram tertuju pada gunting besar di atas meja, dalam hati merasa semakin ketakutan. Sepertinya itu telah menjadi senjata yang mewakili identitas orang itu, baru saja dirinya belum sadar akan itu. Kamu, kamu. King, King. Mulut Hiram pun tidak berhenti bergetar. King of Shadow. Salah satu dari Eight Kings berada pada urutan kelima. Harga buronan yang diberikan oleh World Government padanya adalah 700 juta dolar. Senjatanya adalah sebuah gunting besar, yang dinamakan Shadow Caesar. Sifatnya sangat kejam, membunuh tanpa belas kasih, setiap kali terjadi peperangan, membunuh ribuan orang adalah hal yang wajar baginya. Jadi kamu yang namanya King of Shadow. Golaiteli memejamkan setengah matanya, dan menatap laki-laki itu dengan tajam. Benar, aku orangnya. King of Shadow menganggukkan kepala. Semua yang aku katakan tentang keburukanmu memang benar, itulah kenyataannya, kenapa ada masalah. Golaiteli berkata dengan sangat dingin. Setelah meneguk bir, dia mendapatkan hati yang sangat kuat dan berani. Dan harga buronannya yang mencapai 200 juta dolar bukanlah main-main. Awalnya sudah merasa sangat benci dengan Eight Kings. Kini saat bertemu dengan King of Shadow, tentu saja dia tidak akan mengakui kekalahan begitu saja. Benar, memangnya kenapa? King of Shadow mengorek telinga, berkata dengan sangat kewalahan. Shadow, untuk apa kamu membuang waktu untuk berbicara dengan orang itu, langsung habiskan saja nyawanya. Saat ini, seorang laki-laki muda tiba-tiba muncul dari samping. Golaiteli dan Hiram mengangkat kepala dengan terkejut, barulah tersadar entah sejak kapan bertambah seseorang di sana, dan tidak ada yang menyadarinya. Itu adalah seorang dengan badan tinggi dan besar, memakai sebuah topi, dengan wajah tak berekspresi. Tangannya memegang sebuah buku, tidak lain adalah berbahasa Inggris. Tidak ada gambar Yesus di bagian sampulnya, melainkan gambarnya wajahnya sendiri. God, salah satu dari Eight Kings, berada pada peringkat ketiga. World Government memberikan harga buronan sebesar 820 juta dolar. Itu adalah orang Amerika, awalnya menganut agama Katolik, hingga saat berusia 28 tahun, sifatnya berubah secara tiba. Dia merobek kitab suci, meratakan gereja, dan menghancurkan Yesus. Dia menganggap dirinya lah Tuhan yang sesungguhnya, hingga buku yang dia pegang pun mencatat semua perkataannya, bukan kitab suci yang sesungguhnya. Dibandingkan dengan para prajurit bayaran, God termasuk seorang cendikiawan, pernah mempelajari banyak buku, jarang sekali membunuh tanpa sebab. Tetapi sebagian besar alasan tidak membunuh adalah tidak menghargai orang yang bersangkutan. Misalnya Golai Teli yang mengatakan Eight Kings sebagai delapan ekor anjing, sama saja dengan memarahi God. Tetapi God tidak marah, karena di matanya, Golai Teli hanya sebuah makhluk kecil yang tidak pantas disentuh olehnya. Melihat King of Shadow yang membuang waktu berjam-jam, dia pun keluar dengan tidak sabar, dan mendesaknya untuk menyudahi secepat mungkin. Baiklah. King of Shadow tersenyum licik, segera menjulurkan tangan mengambil gunting besar di atas meja. Menakutkan sekali. Raut Golai Teli berubah dalam sekejap, berencana segera meninggalkan tempat itu. Jika hanya King of Shadow sendiri di sana, Golai Teli sungguh ingin mencoba bertarung. Tetapi kini ada dua dari Eight Kings di sana, bagaimanapun caranya dia bukanlah tandingan mereka. Dengan kecepatan penuh, dalam sekejap Golai Teli telah tiba di pintu keluar. Fiyuh. King of Shadow hanya mengayunkan tangan dengan sembarang, gunting besar berwarna hitam langsung mengejar ke arah Golai Teli. Mata Golai Teli melotot besar, menolak badan dengan kuat, langsung mundur dan menghindar. Kuak. Gunting besar berwarna hitam tepat tertancap pada papan tempat awal Golai Teli berdiri. Hahaha, ternyata akurasi King of Shadow hanya sebatas ini. Golai Teli tertawa lepas. Benar, sudah tua, penglihatanku tidak sebaik. Anak muda lagi King of Shadow melihatnya sekilas, lalu berkata. Golai Teli melihatnya dengan tatapan remeh, langsung berencana berbalik badan dan pergi dari tempat itu. Ada dua anggota Eight Kings di sana, dia pun tidak berani mengulur waktu terlalu lama. Tetapi, saat baru akan berbalik badan, malah tersadar badannya telah tidak bisa digerakkan. Jelas-jelas tidak terluka, segala indera pada badan masih berfungsi normal, tetapi kenapa sama sekali tidak bisa melangkahkan kaki, juga tidak mampu mengangkat tangan. Hmm, keringat dingin bercucuran di kepala Golai Teli, ada apa ini? Dia berdiri di bawah matahari terik, sama sekali tidak bisa menggerakkan badan. Di depan mata, ada sebuah gunting besar berwarna hitam sedang tertancap dengan miring. Bayangan Golai Teli seolah terjepit oleh gunting besar itu. Kejadian aneh itu membuat semua prajurit bayaran di sana saling bertatapan. Orang yang berwawasan luas pasti sudah bisa menebak penyebabnya, tetapi sebagian besar prajurit muda tidak mengerti terus berbisik dan bertanya apa yang terjadi. Golai Teli seolah terkena mantra mengunci tubuh. Hanya bola mata yang dapat berputar, dan mulut yang dapat bergerak. Keringat telah membasahi sekujur tubuhnya, entah karena terkejut atau karena teriknya matahari. Aduh, aduh, kenapa tidak bisa lari? King of Shadow berdiri dari tempat duduk, berjalan ke depan Golai Teli dan berkata sambil tertawa. Kamu, kamu. Golai Teli hanya bisa melototi King of Shadow. Coba panggil aku ayah, aku akan melepaskanmu. King of Shadow tertawa lepas. Bermimpi saja. Wajah Golai Teli memerah. Sekalipun harus mati, dia tidak akan memohon pada musuh sendiri. Kalau begitu tidak ada cara lain lho. King of Shadow berkata sambil menghela nafas, lalu mengangkat kaki dan menginjak pegangan gunting, kemudian menimpannya dengan berat. Huwa, lah. Gunting tajam menembusi bayangan itu. Kejadian menakutkan terlihat di depan mata. Bayangan Golai Teli di atas lantai langsung terputus dan terpisah. King of Shadow memungut bayangan Golai Teli, lalu menggendamnya dalam tangan. Kruc, kruc. Hanya dalam sekejap, bayangan itu dikunyah dan ditelan ke dalam perut. Enak sekali. Pada akhirnya King of Shadow bersendawa tanda kenyang. Ujung mata Golai Teli terus bergetar, kedua mata melotot dengan sangat tidak percaya. Tidak hanya dia, semua orang di tempat pun tidak mengerti dengan kemampuan milik King of Shadow. Saat menyaksikan kejadian itu, mata mereka terbelalak sangat besar. Kamu, kamu. Golai Teli terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Sampai jumpa. King of Shadow menepuk pundaknya, lanjut berkata, di kehidupan selanjutnya, jangan sembarangan mengatai orang di belakangnya. Selesai berkata, dia pun berbalik badan pergi. Setelah kehilangan bayangan, Golai Teli terpapar sinar matahari yang terik kulit pada badannya pun mulai terbakar. Beberapa detik kemudian, sekujur tubuhnya terbakar. Aai, tolong aku. Tolong. Golai Teli berteriak histeris. Tetapi tidak ada yang berani membantunya, juga tidak tahu bagaimana cara membantunya. Disaksikan semua orang, Golai Teli dengan harga buronan 200 juta dolar itu terbakar hingga mati. Bagaimana dengan dia? Aku pikir dulu. King of Shadow melihat ke arah Hiram. Menatap bayangan temannya digunting hingga putus, kemudian terbakar hidup-hidup. Hiram pun mengerti, bahwa dengan kemampuan yang dimiliki, dia pasti tidak bisa melarikan diri, hanya bisa memejamkan mata dengan putus asa. Hei Tuan, apakah tadi kamu juga mengatai keburukan A-Tings? Gad tiba-tiba bertanya. Tidak, tidak ada. Hiram segera berkata, sungguh anak baik, sebagai Gad aku akan memberkatimu. Gad menjulurkan tangan ke atas kepala Hiram, lalu mulai membacakan mantra. Hiram memejamkan mata seolah sedang mendapatkan pertolongan, dalam hati merasa lega, untung saja ada Gad yang berbaik hati di antara A-Tings. Peng, kepala Hiram bagai semangka, meledak dalam seketika. Meski sudah sering menyaksikan kejadian mengenaskan, saat melihat Hiram mati begitu saja, semua prajurit bayaran di sana pun mulai ketakutan. Apakah ini yang dimaksud dengan A-Tings? Membunuh bagai iblis. Hati semua orang dipenuhi rasa takut. Siapapun tidak berani banyak bertanya, juga tidak berani banyak ikut campur, karena takut yang akan dibunuh setelahnya adalah diri sendiri. Anak muda, tadinya aku ingin mengampunimu, tetapi ada bau dari badanmu yang sangat menusuk hidung. Aku antar kamu ke surga saja, di sana lebih bersih. Sambil menggosokkan tangan yang terpercik darah segar, Gad melihatnya dari atas ke bawah, lalu berkata, Apa yang tadi kalian bicarakan, coba aku dengar. King of Shadow melihat orang-orang yang sedang duduk, sembari berkata dengan ekspresi wajah tertarik. Mana mungkin berani berlamaan di sana lagi, para prajurit bayaran pun bubar dalam sekejap. Orang-orang ini sungguh mengecewakan. King of Shadow merapatkan bibir, berkata dengan kesal. Aku sempat mendengarnya tadi, mereka membicarakan Windstalker. Gad berkata, Oh iya, raut wajah King of Shadow sontak menggelap. Semua anggota Eight Kings memiliki usia dan pengalaman yang jauh melebihi Robert Q. Awalnya, saat unsur angin belum lahir di dunia, Robert hanyalah seorang prajurit biasa. saat bertemu Eight Kings pun harus bersikap sopan dan ramah. Alhasil, pada perjuangan merebut unsur angin Eight Kings malah dicegat oleh Dewa Api, sedangkan Walt Government ditahan oleh Dewi Air dan Dewa Petir. Robert memanfaatkan waktu itu untuk mendahului langkah mereka dan merebut pergi unsur angin itu. Setelah bersembunyi cukup lama, saat kembali muncul di dunia, dia telah berhasil menyatu dengan unsur angin, dan menjadi Windstalker yang sangat kuat. Robert yang telah menjadi Windstalker pun tidak sesungkan dulu lagi pada Eight Kings. Salah satu dari Eight Kings, Kaisar, dibunuh oleh lion atas perintah Robert. Tujuh raja yang tersisa pun marah besar, dendam pada Robert, dan menjadikannya musuh terbesar. Orang CBD yang licik. King of Shadow berkata dengan nada dingin. Windstalker pergi ke Fusang, memancing kericuhan cabang Walt Government di sana, hingga membuat kusat Walt Government berapi-api. Gat berkata, beberapa jenderal besar itu memiliki rencana apa? King of Shadow bertanya dengan penasaran. Kamu tidak mendapatkan pemberitahuan, ya? Gat bertanya kembali. King of Shadow melambaikan tangan, aku tidak sempat mengikuti perkembangannya setiap hari. World Government ingin mengumpulkan Eight Kings untuk memusnahkan Windstalker. Gat berkata, Hahaha, ini adalah sebuah aksi besar. Mata King of Shadow berbinar-binar. Peperangan adalah sesuatu yang kejam. Seharusnya setiap orang menerima ajaran kitab suci, belajar saling mengasihi dan berdamai. Kamu ini, kenapa takut sekali dunia tidak kacau? Gat berkata sambil mengerutkan kening. Sudahlah saudaraku. King of Shadow berkata dengan ekspresi remeh. Gat tidak menghiraukannya lagi, tetapi lanjut berkata, Sado, mungkin kamu akan merasa kecewa, mengumpulkan Eight Kings untuk membereskan Windstalker memang termasuk ide bagus. Tetapi Eight King yang sekarang tidak seperti dulu lagi, ada beberapa yang enggan mendengarkan permintaan World Government. Misalnya aku. King of Shadow berkata sambil tertawa. Kamu masih lumayan, secara umum cukup penurut tidak seperti King of Diamond. Gat berkata sambil memejamkan mata. Dia sudah menyatakan menolak. Mata King of Shadow terbelalak. Gat menganggukkan kepala, dengan kurangnya ketua Eight Kings, mengumpulkan Eight Kings pun tidak ada gunanya. Maka dari itu, World Government terpaksa melepaskan rencana itu. Lalu bagaimana mereka akan mengurusi Windstalker? King of Shadow berkata dengan heran. Aku juga tidak tahu. Gat menggelengkan kepala. Bagaimana dengan kamu, jika World Government memanggil apakah kamu akan pergi? King of Shadow tiba-tiba bertanya. Gat tertawa dingin, menatap lautan di depan mata. Jauh di depan sana adalah segitiga bermuda yang terkenal, dan selalu ditutupi kabut hitam. Unsur tanah akan segera lahir, semua orang ingin menunggu di sini demi menjemput datangnya harta karun. Jika kamu, akankah pergi ke tempat jauh? Gat bertanya kembali. Tidak akan. King of Shadow berkata dengan tegas. Tempat mereka berpijak sangatlah strategis. Dari sana, sebagian besar bangunan dataran Miami dapat terlihat. Kabar tentang unsur tanah akan segera lahir telah tersebar ke seluruh dunia. Kini, sudah banyak sekali prajurit yang menunggu di sini, berjumlah sekitar seratus ribu orang. Terdiam sesaat, Gat berkata dengan pelan, tetapi unsur tanah itu hanya ada satu. Tiba saatnya nanti, apakah kita berdua juga akan bertarung? King of Shadow berkata sambil menahan tawa. Gat melihatnya beberapa saat tiba-tiba menjulurkan tangan, setidaknya saat ini kita sedang dalam hubungan kerjasama. Senang bekerja sama denganmu. King of Shadow tertawa dengan senang. Dubai Burj Khalifa. Dengan lantai berjumlah 162 tinggi mencapai 862 meter, berdiri kokoh menembus awan. Ini adalah satu-satunya bangunan tertinggi di dunia untuk sementara. Setiap kali melakukan pencarian tentang Dubai, bangunan ini akan selalu memikat mata, sangat istimewa. Lantai teratas Burj Khalifa adalah sebuah landasan helikopter. Di atas helipat, sebuah helikopter sedang menjalankan baling-balingnya, kapanpun siap untuk terbang. Laki-laki parubaya yang duduk di dalam helikopter terus memandangi jam tangan, memasang ekspresi wajah penuh tidak sabar. Cahaya kuning kemasan terus berkilauan di badannya, bahkan kacamata yang dipakainya pun terbuat dari berlian. Sebuah kotak berwarna perak sedang ditenteng dengan tangan, sepertinya itulah satu-satunya benda yang tidak berharga. Kenapa dia tidak datang juga? Ingin mengingkari janji ya? Laki-laki parubaya berkata dengan kesal. Saat ini, sepasang laki-laki dan perempuan mendekati helikopter. Laki-laki berusia sekitar 30 tahun, mengenakan kemeja warna-warni, melingkarkan syal berwarna merah muda pada leher, dengan dilengkapi sehalai legging macan tutur. Sepasang sepatu kulit yang menyilaukan mata berpijak pada lantai dan mengeluarkan suara tak-tak-tak meski baling-baling helikopter sedang berputar, suara itu tetap terdengar jelas di telinga. Rambut pendek berwarna kuning emas menghiasi kepalanya, dengan sepasang kacamata hitam bergagang merah, warna kulit cenderung gelap sederet gigi putih tampak berkilau saat tersenyum. Yang paling istimewa adalah kesepuluh jari tangannya dipakaikan batu berlian. Memantulkan cahaya berkilauan, setiap batu berlian itu bernilai tak terhingga. King of Diamond, Ketua Eight Kings, harga buronan mencapai 880 juta dolar. Orang dengan peringkat ke-6 di dunia. Bisnisnya tersebar di seluruh dataran Afrika Selatan, 80% produksi batu berlian di dunia dikuasai olehnya. Bisa dikatakan, secara umum bidang berlian telah dimonopoli olehnya. Dia adalah salah satu orang terkaya di dunia, sesuai dengan namanya King of Diamond. Dialah yang dari tadi ditunggu oleh lelaki paru baya di atas pesawat. Ada seorang perempuan di belakang King of Diamond. Dengan warna rambut emas menyilaukan mata, juga menenteng sebuah kotak berwarna perak berjalan dengan gerakan indah, baik bentuk badan maupun wajah, bisa dikatakan dia sangat cantik. Dia adalah Dapen, asisten setia King of Diamond, orang yang paling dipercaya oleh King of Diamond. Keduanya menaiki helikopter secara berurutan, King of Diamond mulai berkata sambil tersenyum, Tuan Kula, mohon maaf, ada sedikit urusan, makanya terlambat. Lelaki paru baya bernama Kula pun menjawab dengan suara kesal, kita transaksi di sini saja, tidak perlu terbang, akan sangat merepotkan. King of Diamond malah menggelengkan kepala, tidak bisa, tidak bisa. Ini adalah rahasia besar, tidak boleh sampai diganggu siapapun, juga tidak boleh terdengar oleh siapapun, atas langit adalah tempat paling aman. Kula memegang erat kotak di tangannya, berkata dengan heran, kamu adalah ketua Eight Kings di dunia ini, siapa lagi yang berani mengganggumu. Ada saja orang yang tidak sadar diri. Aku sih tidak masalah, yang paling utama adalah mempertimbangkan keselamatan Tuan Kula. King of Diamond berkata sambil tersenyum. Mendengar perkataan itu, Kula segera berkata, kalau begitu terbang ke atas saja, keselamatan paling penting, keselamatan paling utama. Begitu King of Diamond menjentikan tangan, pilot pun menarik tuas, segera menerbangkan helikopter, hingga mencapai ketinggian 4.000 meter. Hua, la, King of Diamond tiba-tiba membuka pintu helikopter, membiarkan angin kencang masuk dan membuat mata-mata tak mampu terbuka. Terjun parasut dari sini pasti sangat menyenangkan. King of Diamond memakai kacamata hitam sambil melihat pemandangan di bawah dan tertawa lepas terlihat sama sekali tidak takut dengan ketinggian itu. Tuan King of Diamond, tolong tutup pintunya. Kula menutup tangan dengan satu mata, tangan lainnya masih memegang kotak dengan erat, sambil berteriak. Di ketinggian seperti itu, suhu udara sudah mulai terasa dingin, Kula pun menggigil karenanya. King of Diamond melepaskan kaitan kancing di kemejanya, menampakkan dada bidang yang berotot terlihat sangat memikat hati, bisa dikatakan sebagai badan ideal seorang laki-laki. Begini baru seru, bukankah begitu? King of Diamond tertawa dengan sangat menggila. Kula tidak berani membantah lagi, hanya bisa menggigit gigi sambil berkata, kalau begitu kita mulai saja transaksinya. King of Diamond kembali ke tempat duduk kemudian menjulurkan tangan. Dapen yang berada di samping pun mengerti, segera meletakkan kotak berwarna perak ke atas meja, membuka kunci dan memperlihatkan isinya. Kotak itu tidak terbilang besar, tidak dijumpai sedikitpun uang tunai. Sekalipun diisi dengan uang, juga hanya sebatas beberapa miliar saja. Meski tidak ada uang tunai di dalamnya, tetapi malah dipenuhi oleh kartu rekening bank. 500 buah kartu rekening bank, masing-masing berisi 1 juta dolar, total 500 juta dolar. Tuan Kula, silahkan diterima. King of Diamond tersenyum licik. Melihat Kula masih curiga, dapen tahu apa yang sedang dicemaskan, segera menambahkan, setiap kartu dibuat dengan identitas berbeda telah melewati manipulasi khusus. Tuan Kula cukup menggunakannya dengan tenang saja, tidak akan ada orang yang menyadari kejanggalannya kok. Mendengar perkataan itu, barulah Kula merasa tenang, lalu menjulurkan tangan mengambil kartu-kartu itu dengan ekspresi wajah serakah. Tuan Kula, uang sudah aku bawa, lalu mana benda yang aku mau. King of Diamond membasahi bibir dengan lidah sendiri, tersenyum licik, cepat berikan padaku, aku sudah tidak sabar lagi. PP terlintas ekspresi tidak tenang pada wajah Kula, tetapi berhasil disembunyikan dengan cepat. Dia mengangkat tas tenteng di samping, lalu meletakkannya dengan hormat di atas meja. Dapen melihatnya sekilas, segera membuka kotak itu. Di dalam kotak terdapat sebuah kotak kecil berwarna hitam. Dapen mengambil kotak kecil itu, membukanya perlahan, terlihat sebuah batu berlian berwarna merah di dalam sana. Melihat berlian itu, terlintas ekspresi tergila-gila pada wajah King of Diamond. Meskipun sedang memakai kacamata, dan tatapan matanya tidak dapat terlihat dengan jelas, tetapi bisa dipastikan suasana hatinya pasti sedang tidak tenang. Berlian merah, berlian merah, aku sudah mencarinya selama tiga bulan. King of Diamond tertawa sambil mengambil berlian itu, kemudian mendekatkannya ke depan kacamata untuk diamati. Tetapi dengan sangat cepat, senyuman pada wajahnya menjadi kaku, kemudian menghilang, tersisa hawa-hawa dingin di sana. Tuanku, ada apa? Dapen terkejut, segera bertanya. Berlian merah ini palsu. King of Diamond berkata dengan nada datar. Mendengar hal itu, ekspresi wajah kula berubah drastis. Tuan King of Diamond, bagaimana mungkin palsu? Tuan Kula, kenapa bisa palsu? Seharusnya kamu yang tahu. King of Diamond berkata dengan dingin. Kula memaksa diri untuk tetap tersenyum, aku tidak mengerti maksud Anda, berlian merah ini pasti asli. Sekalipun palsu, mungkinkah aku berani membohongi Anda dengan itu? Yakin asli. King of Diamond tersenyum dingin, lalu mengeluarkan sedikit tenaga pada jari jempol dan jari telunjuk yang menjepit batu itu. Peng. Batu berlian yang dikatakan sebagai batu paling kuat di dunia hancur berserakan. Terima kasih telah menonton!